Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Frayn Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Jagak Subang. Pagi ini, kita bahas kembali kasus Jalan Jagak Subang. Di antara para pelaku, saya katakan, para saya mengatakan bahwa ada semacam rantai. Kalau rantai itu sama-sama bulat, 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 kemudian salah satu di antara rantai itu adalah ada yang kecil, maka kekuatan itu akan melemah dan suatu saat akan putus. Katakanlah, di pelaku Subang ini, barangkali ada beberapa netizen atau masyarakat yang menggambarkan bahwa di antara para pelaku ini ada semacam kesepakatan atau semacam perlundingan di mana satu sama lainnya untuk bisa tidak menceritakan kepada orang lain. Pada saat ada kesepakatan demikian, mungkin di awal-awal kesepakatan itu bisa saja akan kuat dan masih terjalin, terorganisir dengan baik. Tapi sering dengan waktu, maka kesepakatan itu akan berkurang. Kenapa? Karena dari salah satu kesepakatan itu pasti ada persetujuan atau kesepakatan atas persetujuan permintaan. Sesuatu hal yang memang diberikan kepada orang-orang yang ada di antara pelaku, dilakukan kesepakatan untuk memberikan sesuatu hal. Nah, jika pada saat saya mengerjalan waktu yang berjalan, maka kesepakatan itu akan diabaikan. Pada saat diabaikan kesepakatan itu, maka muncullah rasa ketidakadilan. Nah, rasa ketidakadilan itu akan muncul pada saat di antara para pelaku di antaranya, ada yang tidak terpenuhi keinginan atau tidak terpenuhinya keadilan yang telah disepakati. Maka, pasti yang satunya akan bersuara. Tentu saja, ini akan menjadikan situasi yang tidak kondusif di antara para pelaku. Bisa saja, di antara pelaku yang tadinya solid, saling memikirkan janji, maka pada saat selingnya waktu, maka yang tadinya solid akan terpecah. Maka pada saat terpecah, inilah sebenarnya celah-celah kasus sumbang ini akan terungkap. Inilah celah. Baru celah, belum retak. Masih celah, menuju retak. Nah, dari celah ini, akan mulai masuk cahaya sedikit saja. Kemudian, lama-lama, keretakan itu akan semakin membesar. Ditandai dengan ketidaksolitan di antara para pelaku. Maka semakin lama akan retak, dan retak itu akan semakin besar. Maka cahaya itu akan masuk. Terang menerangi apa yang ada di balik keretakan itu. Nah, dikasih subang, pelaku ini sedikit mulai agak keretakan. Nah, tentunya keretakan ini akan menimbulkan keresahan di antara para pelaku. Sangat-sangat keresah di antara pelaku. Ada yang mulai memasang strategi, yaitu strategi untuk apa namanya, mempertahankan diri, atau menyelamatkan diri. Di antara pelaku, masing-masing sekarang sudah mulai menyelamatkan diri dengan strategi dan skenario yang mereka buat. Masing-masing mempunyai skenario. Masing-masing mempunyai strategi. Mereka mencari menyelamatkan diri masing-masing. Inilah bentuk daripada apa yang terjadi di kasus subang ini. Seolah-olah menggambarkan demikian. Bahwa di antara mereka mulai kepanasan dengan mencari skenario, mencari apa namanya, sesuatu hal-hal yang dibuat untuk pengaman dirinya. Tentunya itu dilakukan dengan apa? Dengan alibi-alibi yang mereka buat dan nantinya yang ingin sampaikan adalah untuk meng-counter dimana nanti suatu saat di antara para pelaku itu saling apa namanya menuduh saling mempengaruhi dan lain sebagainya. Maka kantor-kantor inilah yang dipersiapkan oleh masing-masing para pelaku. Katakanlah kita ketahui bahwa pelaku lebih daripada satu atau dua orang. Lebih dari tiga, mungkin empat, mungkin lima. Maka masing-masing di antara pelaku akan mempertahankan diri dan mempersiapkan diri untuk menuju atau mengangkal kepada orang-orang yang menuduhnya. Inilah yang dipersiapkan oleh mereka. Tetapi yakin bahwa pihak kepolisian saya yakin sudah bisa membaca ini semuanya. Pasti pihak kepolisian pasti sudah akan bisa lebih pintar daripada pelaku. Akan lebih cermat untuk mengamati ini semua. Apakah di antara pelaku sudah mulai seperti itu? Ya, nanti kita tunggu saja. Apakah? Karena kita yakini pasti yang namanya kejahatan itu tidak akan ada yang sempurna. Karena kejahatan itu suatu saat akan terbongkar. Ya, lambatlah. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tuhan maha melihat. Kita tunggu saja bahwa celah-celah mungkin saja nanti ke depannya atau kapan saja celah-celah itu akan terbuka. Dan pihak kepolisian sudah barangkali sudah mempersiapkan atau sudah apa namanya ke arah-celah itu akan lebih mempersiapkan strategi yang mereka buat. Ya, tentunya strategi-strategi atau skenario yang mereka buat mereka susun akan terlacak oleh pihak kepolisian. Kita berharap seperti itu adanya. Sekali lagi bahwa yakin bahwa kasus ini harus terbuka. kasus subang ini harus terungkap. Dengan kepemimpinan kapolera jabar yang baru mudah-mudahan arah-arah ke arah sana akan lebih terlihat. Di antara pelaku tidak ada yang bisa sempurna mempertahankan kesepakatan walaupun diakini bahwa dua tahun berlalu ini memang memperlihatkan memperlihatkan gambaran begitu kuat para pelaku mempertahankan atau mempertahankan kesepakatan. Ini adalah bukti kuat. Berarti satu memang kita salut sama para pelaku ini. Mereka begitu kuat mempertahankan kesepakatan ini. Seperti itu. Bayangkan tidak segampang itu untuk memegang ini kan sifatnya amanah. saya tidak mengatakan amanah ini lebih lebih balik apa ya mempertahankan perjanjian yang sudah disepakati begitu kuat dua tahun lebih mereka kuat mempertahankan ini semua. Suatu saat pertahanan ini akan mulai untuk kita yakini pasti suatu saat waktunya saja nanti yang akan menentukan. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan kepola jabal yang sekarang bisa mengungkap ini semua. Dimana yakini bahwa pelaku-pelaku sudah mulai kebalasan. Satu sama lain saling menuding satu sama lain saling mempertahankan ini. Luar biasa sangat-sangat luar biasa. Apakah kesepakatan terungkap? 100% kita harus yakin kasus hubang akan terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.